Accounting and Finance Laboratory Assistant Binus University meluncurkan logo baru dengan memberikan aksen kuat pada huruf A dan F yang melambangkan accounting dan finance. Logo ini memiliki corak warna biru yang menggambarkan karakter yang dapat diandalkan setiap saat serta ahli dalam pengajaran dan komunikasi. Dilatar belakangi dengan problem terkait informasi yang melimpah dan sarana yang diwajibkan harus atraktif di kalangan muda dengan begitu pihak jurusan membuka YouTube channel untuk publikasi segala kegiatan jurusan. Dengan ini jurusan berharap akan mengurangi jarak informasi yang dimiliki antara binusian dan jurusan. Kegiatan pada hari ini termasuk pengenalan struktur organisasi lab akutansi, tata tartip praktikum, tata cara praktikum, indikator evaluasi serta yang menjadi hal yang ditunggu bagi para peserta adalah pemberian penghargaan Most Outstanding Assistant di Assistant Award yang diserahkan pada asisten berprestasi. Hal ini dinilai dari asisten teraktif dengan nilai IPK yang kian meningkat dan memiliki komitmen dalam membimbing mahasiswa yang baik. Memiliki empat kategori dari terfavorit, juara tiga, juara dua, dan juara satu yang dimenangkan oleh Fiona Tiffany. Di penghujung kegiatan hari ini, dibuka forum diskusi para dosen jurusan untuk mempersiapkan serta mengarahkan model pengajaran sesuai dengan ideal jurusan. Dibagi menjadi tiga kelompok, akutansi yang dipimpin oleh Sashia Sabrina selaku subjek konten koordinator accounting, audit yang dipimpin oleh Bambang Leo Handoko selaku subjek konten koordinator audit, serta pajak yang dipimpin oleh Maya Safira Dewi selaku Head of Laboratory Accounting and Finance. Oke, untuk menyiapkan asisten dosen jurusan akutansi dan keuangan ini, kita mengadakan training, tidak hanya dari training akademik seperti akutansi, audit, corporate governance, dan lain sebagainya, tapi kita juga men-training adik-adik bagaimana cara mengajar yang baik, bagaimana menjadi leadership yang baik, dan tentu kita mengajarkan bagaimana cara menggunakan aplikasi-aplikasi teknologi sekarang. Karena di sini kita akan membuat tutorial yang lebih blended learning, menggunakan sarana-sarana internet, teknologi yang lebih tinggi lagi. Logo baru ini sebenarnya ditujukan untuk lebih mengenal bahwa di jurusan akutansi kita punya tim, tim support pendukung dari jurusan akutansi dan keuangan, kita punya adik-adik asisten gabungan dari akutansi dan finance di beberapa kampus, Bekasi, Alam Sutra, dan di Kemanggisan, bahwa kita bersatu dalam satu logo tersebut untuk menyatukan bahwa mereka tidak terpisah-pisah. Jadi ini memang logo baru. Selain itu juga untuk meningkatkan juga di bentuknya Instagram atau YouTube channel dari jurusan akutansi dan keuangan ini agar masyarakat lebih mengenal bahwa untuk menjadi seorang mahasiswa kita tidak hanya belajar, tapi kita punya aktivitas lain untuk menyibukkan adik-adiknya, untuk menyibukkan mahasiswa, untuk kegiatan yang lebih berdampak positif lagi. Jadi grup atau kelompok dari asisten dosen ini kita juga memiliki penilaian, penilaian setiap semester, siapa saja yang aktif beraktifitas ya, menjadi asisten rajin, nilainya juga selalu meningkat, dia juga ikut lomba-lomba, selalu menjuari lomba-lomba, sehingga kita akan memilih mereka sebagai asisten-asisten berprestasi. Berprestasi juara pertama, juara kedua, juara ketiga, dan yang terfavorit. Mereka adalah contoh dari asisten-asisten, lebih khususnya yang terbaik diantara yang baik. Jadi mereka adalah yang terbaik dari antara yang terbaik, karena semuanya baik semuanya, tapi ada yang lebih terbaik lagi, untuk memberi contoh bahwa asisten, walaupun dia sibuk berorganisasi, tapi mereka juga aktif, dan memiliki prestasi yang baik dalam akademis. Dari jurusan akuntansi dan finance ini, untuk asistennya benar-benar berkembang banget buat semester ini, karena kita benar-benar mengembangin, ada logo baru, ada channel-channel baru, buat mendekatkan asisten dengan mahasiswa-mahasiswa baru, dan semua mahasiswa yang ada di jurusan accounting dan finance. 3, 2, 1...